3,988 betul ya jadi sudah tepat pada saat pengiriman di sini poin penting adalah kita mengakui sales dan akibatnya karena di sini penjualan kita secara kredit atau non-tunai kita juga mengakui AR untuk masing-masing pelanggan terima kasih cantika betul ya penjelasannya silahkan dilanjutkan yang C dan D satu orang aja ini C dan D yang C dan D silahkan atau kalau yang C dulu juga gak apa-apa bu mau nanya silahkan Debbie itu Bu yang C itu tuh kita si si Sakurata tuh kita ubah dulu yang itu atau kita tinggal bayar sesuai yang udah kita catat tadi Bu ya jadi yang yang Sakurata itu tricky ya karena yang pertama kita mencatatnya dalam rupiah dan sudah ditentukan 400 juta gitu ya nah pada saat kita menjurnal penjualan kita ke Sakurata kita harus menentukan nilai 400 juta dalam yen itu berapa pada tanggal transaksi tersebut gitu ya coba dihitung berapa caranya gimana mengkonversi dari rupiah ke yen dibagi bukan dibagi ya Bu ya betul ya dibagi 400 juta dibagi 145,2 itu ketemu nilai dalam yennya berapa kemudian setelah itu kita bawa ke transaksi pada saat Anabella itu menerima pelunasan dari Sakurata kita bandingkan gitu ya nilai dalam yennya itu berapa kita kalikan dengan kurs spot pada saat pembayaran lalu baru kita bisa hitung gain atau lossnya gitu Debbie oke silahkan ada yang mau jawab jangan takut salah ya jawab aja yang penting jawab mending salah sekarang daripada antar pas ujian ayo ayo silahkan selamat menikmati ayo ayo kita masih ada banyak nomor yuk yuk yang tadi belum jawab aja yang jawab Ananda Rizky udah belum saya hitung aja sih Bu gak tau jurnal tapi Bu putus-putus Rizky suaranya Rizky udah sampai mana mengerjakannya yang baru ngitung si Bu belum bikin jurnal oke yuk dilanjut yuk ada yang sudah mungkin jurnalnya atau Rizky mau coba kan gak ada hitungan jurnal menyusul yuk 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 ada yang mau jawab Avala 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 udah sampai mana Avala udah sampai mana Avala mengerjakannya takut salah kenapa takut salah jangan takut salah ayo dicoba ya silahkan silahkan yang penting kan jawab silahkan Avala yang untuk Kim Chi tadi ketika ada lunasan mencakup cash sebesar 26,4 juta ya terdapat exchange was di debit 0,6 juta AR-nya di kredit 27 juta ya AR-nya di kredit 27 ya betul terima kasih Avala jadi jurnalnya debit cash 26,4 juta exchange loss 600 ribu kemudian pada kredit AR 27 juta ya oke silahkan Sakurata siapa yang mau jawab izin Bu mau ya silahkan Yasmin nah ini kan tadi yang Sakurata itu dikonversi dulu menjadi spot rate saat pengiriman itu jadi 2 juta 754 821 yen nah itu berarti habis itu cash yang diterima itu sebesar 402 juta 203 80 856 lalu laba selisih kursnya aduh berarti 402 eh 200 eh 2 juta 203 856 dan penghutangnya 400 juta gitu ya jadi jurnalnya gimana debitnya apa kas kas 400 2 juta sekian ya kreditnya debit masih debit eh iya deh kreditnya laba selisih kurs 2 juta 200 sekian nah utangnya 400 juta itu iya oke terima kasih Yasmin betul ya jadi posisinya adalah kita memperoleh laba selisih kurs atau exchange gain senilai 2 juta 203 857 atau 56 itu ada pembulatan ya oke yang terakhir silahkan Sydney saya ingin menjawab Bu siapa ini Halo Namira iya Bu ya silahkan Namira jurnalnya jadi dibayarnya itu sebentar Bu 400 dolar Australia dikali dengan 13,2 itu hasilnya 3 juta 960 eh dikali dengan 9.910 hasilnya itu 3.964 juta kemudian AR-nya kan tadi berkurang sebesar 3.988 selisihnya masuk exchange loss 24 juta 24 juta ya ada di debit baik betul ya terima kasih Namira jadi jurnalnya adalah debit cash 3.964.000 exchange loss 24 juta dan dikredit AR 3.988.000 rupiah nah kemudian untuk yang D ini saya aja yang jawab ya biar cepat nah disini perbedaan perhitungan nilai tukar untuk yen dibanding dengan won dan Australian dollar nah itu teman-teman bisa lihat dari transaksi sakurata dibandingkan dengan kimchi dan Sydney dimana untuk transaksi penjualan kepada sakurata itu dinyatakan dalam mata uang fungsional perusahaan Anabella atau rupiah gitu ya namun dia diselesaikan dengan mata uang asing dalam hal ini adalah yen sehingga pada saat pengiriman barang atau pada saat transaksi itu terjadi transaksi penjualan itu diakui kita menghitung nilai penjualannya dalam yen jadi 400 juta tadi seperti yang sudah teman-teman lakukan kita hitung 400 juta itu dalam nilai yennya itu berapa nah nilai yen tersebut akan kita gunakan sebagai basis dalam menghitung keuntungan atau kerugian nilai tukar pada saat Anabella menerima pelunasan dari sakur rata jadi intinya bedanya itu ada di apa namanya pernyataan transaksi jual belinya itu dalam juta namun diselesaikannya pada yen sehingga tadi ada prosedur tambahan pada saat transaksi penjualan kita perulang nilai 400 juta rupiah itu dalam yen dapat berapa itu yang akan kita jadikan sebagai basis penghitungan keuntungan atau kerugian pada saat Anabella menerima pelunasan dari sakur rata apa ada yang ingin tanyakan untuk soal 1 dan 2 atau sudah cukup jelas teman-teman sudah cukup jelas manggut-manggut lanjut kita ke soal 4 silahkan soal 4 ini saya rasa saya enggak tahu soal 4 ini apakah jebakan atau salah ketik atau tapi enggak apa-apa dibaca dulu dipahami soalnya lalu nanti kalau ada yang siap jawab silahkan ya selamat menikmati selamat menikmati bu saya bingung dengan soalnya bu ini kan Ibis Corporation kan dia yang di Eropa kan buat awas dia pakai euro sedangkan dia belinya pakai euro berarti dia enggak ada perubahan bu ini pembeliannya maaf Rizky saya kurang jelas mendengar suaranya gimana boleh diulangin ini perusahaannya Ibis Corporation kan beli bu dia di Eropa terus dia belinya pakai euro nah ini hubungannya dengan dolar apa ya bu walaupun dia beli ke perusahaan Amerika dia belinya tetap pakai dolar gitu bu iya jadi makanya tadi itu saya bingungnya ini kan yang jadi subjek kita adalah Ibis ya karena soal kan diminta untuk membuat jurnal bagi Ibis bukan spoonbill bukan perusahaan satunya lagi yang di AS nah disini mata uang yang digunakan untuk denominasi dan penyelesaian dari transaksi Ibis dan spoonbill itu adalah euro dimana euro itu adalah mata uang lokal atau mata uang fungsionalnya si Ibis gitu ya sehingga kalau menurut saya ini transaksinya transaksinya gimana akhirnya Rizky kok jadi saya yang jolot tadi ya itu poinnya dari Rizky ya kalau saya ini gimana Rizky ada dua kemungkinan bu antara si Ibis belinya harusnya 2000 itu 20.000 itu bukan euro tapi dolar atau membuat jurnal ini bagi spoonbill gitu iya kalau as it is kalau sebagaimana yang tersaji di depan kita sekarang itu kira-kira gimana apakah transaksi jenis transaksi yang dihadapi oleh Ibis itu apa apakah transaksi mata uang asing atau bukan termasuk transaksi mata uang asing itu teman-teman yang lainnya aja yang jawab tadi Rizky udah jawab soalnya yang belum jawab siapa jadi poinnya seperti itu ya yang tadi dibilang sama Yudis bahwa ini Ibis subject matter kita adalah perusahaan di Eropa kemungkinan mata uang fungsionalnya adalah euro kemudian dia bertransaksi dengan counterpartnya di Amerika tetapi menggunakan mata uang euro nah ini menurut teman-teman bagaimana apakah jenis transaksi dari sudut pandang si Ibis adalah transaksi mata uang asing atau bukan putri mandasari menjawab bukan ya nah kalau kayak gitu gimana putri jurnalnya sesuai dengan mata uangnya itu bukan ya kita sekarang kita kerjakan dari tanggal per tanggal oke nah disini kita juga diminta dari tanggal 15 Oktober jurnalnya gimana jurnal tanggal 15 Oktober gak ada jurnalnya bukannya bu gak ada jurnal kenapa kan baru pesan itu bu belum ada kewajiban yang terpenuhi oke betul ya jadi belum ada transfer kepemilikan dari barang yang ditransaksikan belum ada transfer kepemilikan atau transfer manfaat dan risiko dari penjual ke pembeli pada tanggal 15 Oktober karena statusnya masih hamesan oke baik tanggal 15 November jurnalnya disini tanggal 15 November si Ibis menerima barang beserta tagihan jurnalnya berarti gimana mau jawab bu debi debi silahkan debi tadi belum jawab ya silahkan debi jurnalnya inventory pada apa ya nominalnya 20.000 euro betul oke terima kasih lanjut tanggal 10 Desember yaitu pada saat Ibis melunasi utangnya jurnalnya seperti apa pelunasan hutang ayo jurnal pelunasan hutang ayo Farhan ayo Farhan pelunasi hutang jurnalnya gimana tanggal 10 Desember itu bu akun payable pada cash 20.000 20.000 euro ya oke sip terima kasih jadi seperti itu ya oh iya saya lupa tadi belum menyampaikan ke teman-teman ini kita asumsinya menggunakan transaksinya menggunakan FOB destination FOB destination nanti saya pesan waktu kalian mengerjakan soal UTS kalau misalnya tidak dinyatakan di soal kapan transaksi tersebut diakui misalnya transaksi penjualan itu kan pengakuannya tergantung FOB kalau FOB tidak disebutkan secara eksklusif di soal mungkin teman-teman bisa menambahkan nanti di jawabannya asumsinya menggunakan FOB apa tetapi dalam berasumsi kita juga harus logis jadi jangan pas transaksinya misalnya tanggal 15 November Spundil mengirim barang dan menagih berarti tagihannya dikirim pada saat barang tersebut dikirimkan kalau begitu jangan pakai asumsi FOB shipping point jadi harus digasarkan atau sesuai dengan soal baik kita sekarang lanjut ke soal nomor 5 silahkan dibaca dulu soalnya kemudian dijawab untuk soal nomor 4 nanti kalau kalian iseng bisa kerjakan dari sudut pandang Spundil kalau Spundil itu kan pasti dalam mata uang asing jadi lebih terlihat keuntungan dan kerugiannya kita lanjut ke soal nomor 5 silahkan kemudian kemudian Terima kasih. 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 yuk yang terakhir yuk, soal nomor 6 silahkan. Setelah itu kita lanjut. Kita bagi berdasarkan counterpart-nya. Jadi ada yang jawabong, itu nanti buat jurnal pada saat penjualan persediaan, lalu pada akhir tahun dan penyelesaian. Begitu juga dengan samudera dan patai. Jadi di tiga tanggal itu sudah dikerjakan untuk masing-masing perusahaan mitranya. Fahmi mungkin? Mau jawabkah? Boleh, Bu. Yang Pong dulu ya. Jurnalnya saat menjual persediaan ke Pong itu AR pada sales, senilai Rp15.960. Terus menjual ke PT Samudera, jurnalnya AR pada sales, senilai Rp26.250. Sorry, sorry. Untuk Fahmi, untuk jurnal penyesuaian akhir tahun, Pong, sudah bikinkah? Belum ya? Belum buat ya? Jadi kamu baru pertanggal ya? Iya. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi Pong, tadi sudah ya. Pas Samudera, silakan. Pas Samudera, AR pada sales, Rp26.250. Betul. Terus membeli dari Peter, purchase pada akun payable Rp15.500. Ya, membeli dari Patai ya. Inventory atau purchase pada akun payable Rp15.500. Betul. Terima kasih, Fahmi. Lanjut, untuk jurnal akhir tahun, untuk Pong, Samudera, dan Patai, siapa yang mau jawab? Verial, mungkin Verial udah jawab, Pak? Belum, Bu. Belum. Sampai mana Verial? Ini, Bu. Baru mau buat yang itu. Mau buat yang ini ya? Sekalian aja, sekaligus. Mencongak. Dijawab secara lisan. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Nanti kita bareng-bareng. Yup. Jurnal penyesuaian akhir tahun, gimana? Di 31 Desember 2014. Untuk Pongnya itu... Ini, Bu. Exchange loss pada AR sebesar Rp760. Rp760 dapat dari? Itu dapatnya dari... Dari... Itu, Bu. Yang Rp20.000 dikali 0,038. 0,038-nya dapat dari mana? Itu... Dapatnya dari 0,798 dikurangi 0,76 itu, Bu. Iya, nggak sih? Selisih, betul ya. Jadi, selisih kursnya ya. Selisih kurs pada tanggal transaksi dan akhir tahun. Itu adalah 0,798 dikurangi 0,76. Kemudian kita kalikan dengan nilai transaksinya. Itu Rp20.000. Iya, Rp20.000. Ya, betul Rp760.000. Lanjut, Samudera gimana jurnalnya? Untuk Samudera-nya... Bentar ya, Bu, ya? Pelan-pelan. Iya, nggak apa-apa. Untuk Samudera-nya itu... Conrecevable pada exchange chain sebesar Rp1080.000. Itu dapatnya dari... Itu, Bu. AR-nya meningkat sebesar 0,0000360 di... Halo? Halo? Iya, Bu. Sebentar. Dikalinya... Tadi itu yang... 0,0000360. Itu kan hasil dari... Itu tadi, Bu, selisihnya. Karena meningkat. Itu salinnya Rp300.000.000. Oke, nilai transaksinya. Oke, betul. Kemudian untuk yang fiternya itu... AP pada exchange chain sebesar Rp1.000.000. Itu juga dapatnya... Itu dari transaksi yang menurun, Bu. Dari 0,031 dikurangi 0,029. Itu hasilnya 0,002 dikalinya itu Rp2.000.000. Eh, Rp20.000.000. Iya, nggak sih, Bu? Dikali dengan Rp500.000.000. Oh, iya. Rp500.000.000. Jawabannya berarti... AP pada exchange chain sebesar Rp1.000.000. Gitu ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Ya, terima kasih, Ferial. Sudah menjawab. Yang terakhir, untuk tanggal penyelesaian, silakan. Saya mau jawab, Bu. Siapa ini? Si Raya, Bu. Si Raya. Silakan, Si Raya. Jadi, kalau yang untuk yang Pong, pelunasan 15 Januarinya, cash-nya sebesar kurspot tanggal 15 Januari, yaitu 0,802. Jadi, dikali Rp20.000.000, hasilnya Rp16.040.000. Terus, AR-nya tadi kan berkurang sebesar Rp760.000.000, jadinya dikredit sebesar Rp15.200.000. Terus, karena 15 Januari itu meningkat sebesar 0,042.000. Jadi, ada exchange gain sebesar Rp840.000. Terus, yang samudera, pelunasan di 15 Januarinya itu cash-nya Rp300.000.000 dikali 0,000.805, yaitu sebesar Rp24.150.000. Terus, ada penurunan kurspot-nya. Jadi, ada exchange loss sebesar Rp3.180.000. Terus, account receivable-nya berkurang di kredit sebesar Rp27.330.000. Terus, untuk yang Peter, dia account payable-nya itu account payable-nya itu meningkat, meningkat, eh. Ayo, meningkat atau menurun. Tadi kan terus menurun sebesar Rp1.000.000. Jadi, menurun pas penurunasan, account payable-nya sisa Rp14.500.000 di debit. Terus, ada exchange loss dari Rp500.000.000 dikali 0,003 dari peningkatan kurspot 31 ke 15 Januari. Terus, cash-nya dibayar sebesar Rp15.900.000 dari kurspot 0,0318. Dikali Rp500.000.000 ya. Oke, baik. Terima kasih, Firial. Eh, sorry. Ya, Firaya. Terima kasih, Firaya. Jawabannya sudah tepat semua ya. Jadi, seperti itu transaksi dan apa namanya jurnalnya. Poinnya di sini adalah teman-teman harus paham bahwa kurs itu fluktuatif. Artinya kita bisa menyesuaikan dengan kurs yang di satu tanggal ke tanggal yang lain tergantung dari akun apa yang sedang kita kerjakan. Tentunya untuk penyelesaiannya jika dalam tahun yang sama maka tidak perlu penyesuaian di akhir tahun. Tetapi, jika penyelesaian dari transaksi tersebut ada di tahun setelahnya, tahun berikutnya, kalau mendatang maka perlu penyesuaian di akhir tahun. Lalu, akun-akun apa yang perlu penyesuaian di akhir tahun? Nah, itu sesuai dengan penjabaran atau penjelasan saya di pekan lalu. Terutama yang harus disesuaikan dengan kurs akhir tahun adalah pos-pos moneter. Contohnya cash, AP, AR. Harus selalu disesuaikan dengan rate di akhir tahun. Oke, demikian untuk pertemuan tiga yang sebelumnya tertunda. Kita masuk ke agenda hari ini, yaitu ke laporan keuangan konsolidasi dengan mata uang asing. Di pekan lalu kita sudah mempelajari dua ilustrasi, ilustrasi yang pertama dan kedua oleh kelompok satu dan dua. Dari penjelasan atau hasil baca-baca teman-teman, mungkin ada yang ingin tanyakan sebelum kita masuk ke kelompok tiga dan empat. Karena saya pikir di buku ajar itu penjelasannya masih ada beberapa bagian yang butuh penjelasan tambahan. Artinya maksudnya dia agak loncat, belum runut. Jadi saya minta teman-teman untuk bisa memiliki pemahaman secara utuh. Kenapa bisa dapat angka yang demikian, yang seperti ada di buku ajar. Silahkan kalau ada dari ilustrasi yang pertama dan kedua, di pekan lalu, kalau ada yang ingin tanyakan, saya izin share screen ya. Nah, di sini yang penting adalah ketika kita melakukan konsolidasi dalam mata uang asing, yang kita lakukan pertama kali adalah kita menjabarkan atau melakukan translasi atas laporan keuangan anak. Biasanya laporan keuangan anak ini disajikan dalam bentuk neraca percobaan atau trial balance. Kemudian, induk dan anak membuat jurnal investasi dan intercompany transaction bila ada. Jadi jurnal di bukunya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah induk akan mencatat jurnal eliminasi dan penyesuaian sebelum kita bisa akhirnya membuat atau menyusun kertas kerja konsolidasi induk dan anak di satu periode tertentu. Nah, di pekan lalu, kelompok satu sudah menjelaskan ilustrasi penjabaran dengan closing atau current rate method di mana untuk skenario pertama itu kepemilikan sahamnya adalah 100% alias tidak ada NCI. Kemudian induk menggunakan equity method. Nah, di sini sudah dijelaskan ya kemarin sama kelompok satu. Dari ilustrasi yang pertama ini, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sudah baca-baca lagi atau bagaimana, teman-teman? Sempat baca-baca lagi apa enggak? Ibu mau tanya, Bu. Oh iya, silakan Amira. Kemarin ada miss yang di advance-nya itu, Bu. Dapat advance gain-nya itu dari mana ya, Bu? Dapat exchange gain yang ini ya, Namira? Yang... Iya, iya, Bu. Yang ini ya. Oke, saya jelaskan ya. Oke, di sini untuk transaksinya, saya baca ulang deh, saya juga takut lupa. Pada 3 Januari 2016, S menyerahkan uang muka tanpa bunga ke P sebesar 78.000 dolar atau setara dengan 60.000 pounds. Uang muka ini akan diselesaikan dalam US dollar. Mata uang fungsional S adalah pound sterling. Laba bersih S diketahui sebesar 106.250 dolar. Kemudian selama tahun 2016, dolar menguat terhadap pound sterling. Kurs rata-rata satu pounds adalah 1,25 dolar. Akhir tahun 1,2 dolar. Kemudian S membayar dividen sebesar 30.000 pounds, di mana kurs pada satu bagian dividen tersebut adalah 1,22. Nah, di sini untuk penjelasan transaksinya, di sini kan entitas anak menyerahkan uang muka, sejumlah uang muka dalam US dollar kepada Induk. Nah, di mana bagi S ini transaksi ini adalah transaksi dalam valuta asing. Karena di sini dia menyerahkan dalam bentuk US dollar, sementara mata uang fungsionalnya adalah arm sterling. Sehingga apabila kurs akhir tahun berubah, maka S harus membuat penyesuaian dan mengakui laba atau rugi selisih kurs. Sedangkan di sisi Induk, bagi Induk, transaksi ini bukanlah transaksi dalam valas. Karena dia menerima dolar sama dengan mata uang fungsional yang digunakannya, dolar. Sehingga apabila kurs akhir tahun berubah, maka P tidak membuat penyesuaian dan tidak mengakui laba atau rugi selisih kurs. Nah, dari transaksi ini, penyerahan ini, maka ini adalah jurnal yang ada di buku anak. Di buku anak dia akan mencatat advance to pay sebesar Rp60.000 on sterling pada cash besar yang sama. Nah, Rp60.000 ini diperoleh dari di sini Rp78.000. Kemudian kita bagi dengan kurs pembayaran di muka, yaitu 1,3. 1,3. Sebentar. 1,3. Sorry, sorry, sorry. Ini kayaknya ada informasi yang kurang deh. Coba dibaca lagi di workbooknya. Itu kayaknya kurs waktu ini, Bu. Apa akuisisi? Kurs waktu akuisisi ya. Coba. Oh, ada di slide sebelumnya ya. Oh iya, kursnya pada ngikutin ya, ngikutin pada saat transaksi ya, 1,3 ya. Ya, sumstikan sama dengan pada saat akuisisi ya, 1,3. Jadi, 60 ribu dolar. Oke, terima kasih. Jadi, 1,3 adalah kurs yang sebelumnya ya. Lalu, di akhir periode atau di tanggal 31 Desembernya, si anak ini akan membuat jurnal atau menyesuaikan si advance ini. Jurnalnya adalah advance to pay pada exchange gain. Nah, ini sebesar, di sini kita lihat kurs penutupannya akhir tahun adalah 1,2. Sedangkan kurs pada saat transaksi adalah 1,3. Sehingga kita cari selisihnya. Oke, 78 ribu dibagi 1,2 yaitu pada saat penutupan dikurangkan dengan 78 ribu dibagi dengan 1,3. Jadi, hasilnya adalah 5 ribu. Nah, sehingga pada saat ini atau pada akhir tahun saldo advance to pay yang ada di buku anak adalah 65 ribu pound sterling. 60 ribu yang di sini di awal ketika dia menyerahkan, lalu ditambah dengan 5 ribu pada saat akhir tahun penyesuaian kurs. Sehingga, nah di sini, di trial balance anak, nilai advance to pay nilainya adalah 65 ribu. Nah, nanti teman-teman akan tahu, kemarin juga sudah sempet disinggung bahwa nilai advance to pay ini, ini berbeda ketika kita menggunakan metode temporal. Nilainya bukan 65 ribu, tetapi 60 ribu. Nanti di ilustrasi yang kedua. Seperti itu. Untuk yang transaksi advance. Oke, ada pertanyaan lainnya mungkin? Silahkan. Bu, untuk jurnal di buku pay-nya itu, apakah sudah include sama perbedaan AOC-nya, Bu? Di sini ya? Ya, jurnal di buku pay-nya itu berarti sudah include di 28 ribu. Berarti tidak usah kita jurnal lagi lah ya, Bu? Berarti, buku pay-nya di tanggal 31 Desember, kan itu tadi ada perubahannya dari 60 ribu ke 65 ribu karena perubahan mata uang kurus. Itu berarti sudah include di perbedaan accumulated OCI yang di debit sebesar 28.650. Yang ini ya? Iya. Yang ini ya? Iya, sudah termasuk. Baik, Ibu. Saya langsung jelaskan aja deh yang ini, jelaskan lagi yang jurnal investasi di buku pay-nya tadi disinggung sama Putri. Nah, di sini untuk penghitungan atau pembuatan jurnal investasi di buku pay-nya, di sini ada beberapa poin yang atau penghitungan yang perlu teman-teman selesaikan terlebih dahulu sebelum membuat jurnal. Yaitu terkait dengan diferensial di mana kita alokasikan ke patent. Di sini kita ketemu nilainya 130 ribu dolar. Kemudian untuk amortisasi patent berikut dengan saldo patent akhir tahun, teman-teman silakan mengerjakan sesuai dengan prosedur yang sudah saya jelaskan pekan lalu. Kita sekarang menggunakan metode current method. Oleh karena itu, pada saat patent itu muncul, yaitu pada saat kombinasi bisnis, itu kan nilainya 130 ribu atau 100 ribu dikalikan dengan kurs pada saat tanggal kombinasi bisnis, 1,3. Kemudian untuk amortisasinya, untuk amortisasi patent itu kita mengacu ke slide yang sebelumnya di sini. Di mana yang kita gunakan adalah kurs rata-rata. 1,25. Cara menghitungnya dalam pond sterling dulu, 100 ribu dibagi 10 x 1,25. Lalu untuk patent akhir tahun, teman-teman nggak boleh langsung 130 ribu dikurangkan 12.500. Nggak boleh itu ya. Karena untuk saldo patent, yang kita gunakan adalah kurs penuh tupan. Di sini 1,2. Sehingga cara mengerjakannya adalah kita kerjakan dalam bentuk pond sterling dulu, ketemu 90 ribu pond sterling, kita kalikan dengan kurs yang sesuai, 1,2. Nah, sehingga kita dapat di sini saldo patent di akhir tahun 108 ribu, berikut dengan selisih kurs yang kita perlakukan sebagai other comprehensive income, karena kita menggunakan metode current. Nah, di sini selisih kursnya nilainya adalah 9.500. Posisinya adalah rugi selisih kursnya. Jadi, jurnal untuk investasi di buku P, yang pertama adalah pengakuan laba setelah dikurangkan dengan amortisasi patent, 93.750, kemudian penerimaan dividen, cash pada investment. Nah, di sini untuk dividen juga gunakanlah kurs pada saat pembayaran dividen ya, 1,22. Ya, 36.600. Kemudian, nah di sini ada other comprehensive income pada investment. Nah, di sini nilainya 28.650 untuk mencatat rugi selisih kurs hasil translasi atau penjabaran. Nanti akan saya jelaskan bagaimana dapat nilainya. Lalu, berikutnya adalah untuk mencatat rugi selisih kurs dari patent sebesar 9.500 OCI pada investment. Sehingga pada akhir tahun ini, sehingga saldo akhir investment in S senilai Rp474.000. Ini dari investasi yang di awal atau nilai ekosisi, kemudian disesuaikan dengan jurnal investasi yang teman-teman kerjakan sebelumnya. Lalu, saldo akhir OCI di sini karena posisinya adalah rugi selisih kurs dua-duanya, maka saldonya ada di sebelah debit sebesar Rp28650 ditambah Rp9.500. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan untuk bagaimana cara mendapat nilai Rp28.650 yang sebelumnya kita jurnal sebagai OCI. Nah, di sini yang adalah proses menjabarkan atau translasi laporan keuangan anak dalam bentuk trial balance. Kalau trial balance, teman-teman sudah pernah terjakan di PA, pengantar akuntansi, dibagi menjadi dua sisi atau dua section. Di sini ada debit dan kredit. Kita kumpulkan akun-akun yang saldo normalnya kredit, debit dan kredit. Nah, yang kita lakukan adalah kita mendata seluruh nominal atau saldo akun tersebut dalam mata uang anak dulu, dalam bentuk komster link. Kemudian kita kalikan dengan kursi yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan jenis dari akun tersebut. Nah, misalnya di sini adalah cash. Cash adalah monetary asset. Karena kita menggunakan metode current, maka kursi yang kita gunakan atau terapkan untuk cash adalah kursi akhir tahun sebesar 1,2. Sehingga trial balance dalam US dollar adalah pertalian antara trial balance dalam pound sterling dengan kursi yang sesuai. 127.200. Begitu seterusnya. Kemudian untuk advance ini tadi sesuai dengan jurnal yang sebelumnya dibuat. Kemudian advance ini adalah non-monetary asset diukur at cost sehingga kita pakai kursi akhir tahun. Kita jabarkan jadi 78.000 sesuai ya. Nah, lalu di sini teman-teman lakukan di sisi debit dan di sisi kredit. Lalu kalian jumlahkan. Harusnya kan debit sama kredit sama gitu ya. Balance gitu ya. Nah, tetapi di sini tidak balance. Di mana saldo di sisi debit ini lebih rendah daripada saldo akun-akun yang di sisi kredit. Sehingga selisihnya itu kita anggap dia sebagai laba atau rugi dari selisih kurs pada saat penjabaran laporan keuangan anak ini. Yaitu senilai 28.650. Balancing aja ya. Jadi kredit dikurangkan dengan sum debit kecuali yang accumulated OCI. Jadi 28.650. Untuk soal yang pertama. Lalu berikutnya adalah kita membuat jurnal eliminasi dan penyesuaian. Nah, di sini yang penting adalah poin yang D, E, dan F. Kalau yang A sampai C ini sudah biasa normal. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Untuk yang D ini adalah kita mengurangi patent karena selisih kurs dan mengembalikan saldo investasi. Jadi jurnalnya adalah investment in S pada patent sebesar Rp9.500. Ini kan terjadi karena selisih kurs tadi ya oleh patent. Makanya kita harus membalikan sebelum kita konsol. Lalu yang E ini adalah eliminasi akun presiprokal karena ada transaksi penyerahan advance gitu ya. Jadi advance from S pada advance to P sebesar Rp78.000. Dan terakhir adalah eliminasi OCI. Jadi investment pada accumulated OCI. Rp28.650. Ini kita kembalikan semua ke akun investasi. Karena sebelumnya di transaksi yang di sini kita kan nyatetnya pada investment gitu ya. Karena kedua OCI ini terjadi akibat transaksi translasi ya. Maka kita harus juga kembalikan di eliminasinya harus kita kembalikan ke akun investment. Nah ini kalau kondisinya rugi ya. Ini kan tadi kan rugi selisih kurs ya. Maka jurnal eliminasinya adalah investment pada OCI. Tetapi kalau keuntungan gitu ya. Untung ada keuntungan selisih kurs tinggal dibalik aja ya. Berarti di eliminasinya OCI pada investment. Itu kira-kira. Untuk yang pertama. Nah ini nampakan dari si kertas kerja konsolidasi untuk transaksi yang pertama. Ilustrasi yang pertama. Untuk ilustrasi kedua saya akan jelaskan perbedaannya saja. Di sini kita pakai metode temporal. Karena mata uang fungsional S adalah dolar ya. Jadi beda dengan yang tadi. Di sini mata uang fungsional S adalah dolar. Nah sehingga di sini ya. Apa namanya. Karena mata uang fungsional S adalah dolar. Maka uang muka ke P yang didenominasikan dalam dolar. Itu bukan transaksi dalam mata uang asing. Sehingga S tidak mengakui laba atau rugi selisih kurs di akhir periode. Jadi dua jurnal yang sebelumnya dibuat. Tadi di metode Karen itu tidak dibuat di metode temporal. Karena mata uang fungsional S itu sama dengan mata uang yang digunakan dalam bertransaksi. Jadi bukan transaksi falas. Untuk yang transaksi penyerahan uang muka. Nah kita langsung ke kombinasi bisnisnya ya. Nah di kombinasi bisnisnya yang pertama kita hitung diferensial seperti biasa. Kemudian menghitung selisih kurs atau saldo patent pada akhir tahun. Itu ya menggunakan metode temporal. Kalau menggunakan metode temporal. Ingat di sini kita pakai semuanya adalah kurs dari kurs kombinasi. Sehingga otomatis karena seluruhnya menggunakan rate yang sama. Maka tidak ada selisih kurs di sini. Lalu ada satu lagi perhitungan yang penting untuk teman-teman buat. Yaitu terkait dengan saldo inventory dan cost of sales. Di mana di sini inventory dan cost of sales di metode temporal ini. dia menggunakan rate yang berbeda-beda. Mulai dari beginning inventory ini kita gunakan adalah historical rate. Kemudian untuk pembeliannya kita gunakan actual rate. Dan untuk ending inventory-nya menggunakan closing rate. Nah untuk inventory dan cost of sales penting untuk teman-teman bisa menentukan asumsi persediaan apa yang digunakan. Apakah FICO atau average. Nah di sini yang kita gunakan adalah FICO. Kemungkinan besar kita akan menggunakan FICO terus. Nah di sini maka kurs yang dipakai untuk ending inventory ini yang penting. Ending inventory berarti kan dia inventory di akhir periode. Maka yang digunakan adalah kurs pembelian terakhir. Yaitu sebesar 1,22. Yang penting itu. Lalu ini jurnal investasi di buku P ini cukup sederhana karena tidak ada selisih kurs akibat transaksi penyerahan uang muka maupun dari transaksi patent. Sehingga tidak ada penyesuaian ke OCI seperti yang sebelumnya kita kerjakan. Yang ada di sini jurnalnya adalah pada saat pengakuan laba setelah dikurangkan dengan amortisasi patent dan saat penerimaan dividen. Nah di sini untuk laporan keuangan anak hasil translasinya. Teman-teman di sisi atau di kursnya karena kita menggunakan metode yang berbeda, metode temporal. Maka disesuaikan lagi ya sesuai dengan metode dan ininya. Apa namanya akun yang terkait. Bisa dilihat dari slide yang kemarin saya bagikan. Nah di sini kita lihat ya advance to pay nilainya tetap tidak bergerak ya. 60 ribu fund sterling. Karena bukan merupakan transaksi dalam mata uang asing bagi si anak. Jadi tetap 60 ribu. Nah lalu seperti yang tadi sudah dikerjakan juga. Di sini tidak balance nih debit sama kreditnya. Nah di mana debit ini kekurangan nominal sehingga di sini kita masukkan exchange loss karena kita menggunakan metode temporal. Nah exchange loss ini nantinya akan kita laporkan dalam laporan laporan rugi sebagai pengurang dari income atau other income and expenses. 2.900. Sehingga ini adalah jurnal eliminasi yang diperlukan. Ini juga lebih sedikit gitu ya. Tidak ada AOC gitu ya. Karena memang tidak ada selisih kursi yang masuk ke neraca. Semuanya dilaporkan ke laba rugi. Dan ini adalah penambakan dari kertas kerja konsolidasi. Nah ini review dari transaksi 1 dan 2. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan sebelum ke transaksi 3 dan 4. Sedang mencerna. Sedang mencerna. Oke. Sip-sip. Nanti mungkin bisa diulang lagi ya. Dibaca-baca lagi setelah kelas supaya lebih mantap. Oke. Ini karena waktu. Biar cukup waktu kita. Satu jam lagi. Silahkan kelompok ketiga mungkin bisa mulai menjelaskan untuk transaksi penjabaran dengan current method melibatkan NCI dan P menggunakan equity method. Kelompok ketiga itu kemarin ada Hafsa, Hafsa Meli, Marcela, Milenia, Muhammad Rizal Rizkihan, Farahan, Namira, Nur Muhammad, dan Nur Muhammad ya. Linas masuk kelompok 4 ya Linas ya. Iya Bu, 4 Bu. Iya. Oke. Sampai Nur Muhammad. Silahkan. Siapa juru bicara kelompok 3? Milen Bu. Milen. Yo Milen. Share screen ya Bu. Silahkan Milen. Silahkan Oh bagus nih PPT-nya Sebelumnya mohon maaf Nggak di Excel soalnya Laptop saya agak bermasalah kalau di Excel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya perwakilan dari kelompok 3 Akan menjelaskan terkait transaksi mata uang asing Di bagian ilustrasi 8 Ini sebenarnya dari buku Ajar Lalu kita langsung masuk ke soal Nah untuk tipe soal ilustrasi 8 itu Menggunakan equity method Jadi sebenarnya kalau di buku Ajar Itu informasi terkait soal nomor 8 itu ada di nomor 7 Jadi kita agak flashback ke nomor 7 Untuk mengambil informasi di soal Lalu mengerjakan dengan equity method Nah untuk soalnya sendiri 1 Januari 2016 Pay Corp itu sebuah perusahaan USA Membeli 90% saham S Nah perusahaan S itu merupakan perusahaan asing Dengan local currency unit atau LCU sebagai mata uang fungsionalnya Senilai 229.500 Jadi pembelian perusahaan itu dalam dolar Atau dalam mata uang induk Nah kur saat itu satu LCU nya itu 0,15 dolar Equity nya terdiri dari capital stock 1 juta Dan retain earning 500 ribu Ini dalam LCU juga Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar Kalau ada selisih dimasukkan ke patent dengan amortisasi 10 tahun Nah disini juga diketahui beberapa nilai tukar di setiap tanggalnya Mulai dari tanggal akuisisi Terus ada rata-rata Tanggal pembagian dividen dan 31 Desember Nah sebelum kita mulai mengerjakan soal Itu biasanya kita menemukan dulu metodenya Jadi kita analisis metode apa yang kita pakai Dan analisis transaksi Untuk analisis metode Itu bisa dilihat dari tabel yang ada di PPT Ibu Yaitu kita menentukan tiga hal Status entitas, mata uang pencatatan Dan mata uang penyajian Kalau untuk status entitas Itu kan tadi anak perusahaan Jadi Atau cabang asosiasi Lalu untuk mata uang pencatatannya Itu kita bisa lihat juga Ini kan mata uangnya local currency unit Mata uang pencatatannya Kita lihat capital stocknya itu dalam LCU juga Sehingga pencatatannya itu Merupakan mata uang fungsionalnya Untuk mata uang penyajian Karena dia anak Kan laporannya itu akan di konsol Jadi Menggunakan mata uang pelaporan Induk untuk konsolidasi Yaitu US dollar Nah dengan tiga kriteria tersebut Maka metode yang memenuhi adalah Metode current Kalau dilihat itu di baris yang ketiga ini Nah atau gampangnya juga Kalau closing atau current rate method itu Menjabarkan mata uang fungsional ke penyajian Kan fungsional itu LCU Jadi karena anak Konsolnya itu kan mau dalam dollar Makanya kita harus ubah dari fungsionalnya ke dollar Sehingga kita menggunakan current Nah untuk analisis transaksi Ilustrasi yang ini itu Tidak ada transaksi Antara perusahaan antara induk sama anaknya gitu Jadi ini masih transaksinya Masih wajar-wajar aja Masih standar Untuk yang ada analisis Untuk transaksi mata uang asing itu Nanti lebih ada di Contoh yang berikutnya Yang di kelompok 4 Nah untuk analisis transaksinya Di sini kan mata uangnya lokal Mata uang lokalnya LCU Fungsional juga LCU Terus Denominasi transaksi jual belinya Kami asumsikan juga dalam LCU Karena kan ini perusahaannya di Luar negeri Jadi semuanya dalam Mata uang lokalnya Dan di contoh ini juga Belum ada transaksi Misalnya kayak yang tadi advance Atau jual beli Persediaan antara perusahaan Juga belum ada Jadi itu untuk penentuan metodenya Kita menggunakan current method Nah selanjutnya Kita melakukan perhitungan Atas eksesnya Sebenarnya Jadi perhitungan ekses yang tadi Setelah akuisisi Kan kita lihat harga perolehannya itu 229.500 untuk 90% Berarti implied value-nya adalah 255.000 dari 229.500 Kita bagi dengan 90% Kita Translasikan dulu Menjadi dolar Sesuai dengan mata uang Ketika harga perolehan ini Nah seperti diketahui di soal tadi Current Kurs Maaf kurs Perusahaan Januari 2016 Itu kan 0,15 dolar Jadi sehingga Setelah kita translasikan Itu equity as Senilai 225.000 dolar Jadi Eksesnya atau patentnya Itu didapatkan 30.000 dolar Nah Di buku itu Kita harus Meng Apa ya Mengtranslasikan lagi Yang patent dalam dolar Kedalam LCU Nah awalnya juga saya masih bingung Kenapa Sudah eksesnya sudah dalam dolar Tapi kita jabarkan lagi ke LCU Nah tapi nanti ini Pertanyaan ini akan terjawab Di pengerjain yang selanjutnya Di slide selanjutnya Nah jadi kita Translasikan dulu Yang tadi sudah dalam dolar Kita kembalikan ke Local currency unitnya Jadi didapatkan 200.000 Dengan masa manfaat per tahun Sehingga didapatkan Amortisasinya 20.000 Lalu selanjutnya itu kan Sebenarnya ada jurnal Tapi sebelum buat jurnal Itu kita Sebaiknya itu Mentranslasikan dulu Laporan keuangan anak Karena masih dalam Local currency unit Kita jadikan dolar dulu Nah Ini saya Warnai Berdasarkan kategori-kategorinya Jadi untuk Yang pertama Kita lihat itu kan Ada cash Dan account receivable Nah ini tergolong Sebagai monetary asset Kalau kita lihat Di tabelnya Monetary asset itu Menggunakan closing Atau current rate Jadi menggunakan closing rate Sehingga closing ratenya Diketahui di soal itu 0,17 Lalu untuk Inventory Selain building Ini kan tergolong Non-monetary items Nah untuk Non-monetary items Itu untuk di current method Sebenarnya Tidak ada perbedaan Antara non-monetary Yang historical Dengan non-monetary Yang fair value Kalau perbedaannya itu Nanti yang di temporal method Jadi Semua non-monetary items Kalau di Current method Itu menggunakan Closing rate Closing ratenya Adalah 0,17 Juga Nah untuk Cost of sales Cost of sales itu kan Bagian dari Akung Labar B Nah untuk di current method Itu menggunakan actual rate Sebenarnya Jadi Actual rate itu Misalnya penjualan Tanggal 1 Januari Ya Diritkan dengan 1 Januari Nah tapi kan Akan sangat merepotkan Karena untuk cost of sales Ini kan terjadi Berulang-ulang Semanjang tahun Jadi untuk kemudahan Atau kepraktisan Kita menggunakan Kurs rata-rata Kurs rata-ratanya Diketahui disini Adalah 0,16 Sehingga Untuk cost of sales Itu menggunakan 0,16 Lalu untuk Depreciation expense Dan operating expense Ini juga kurang lebih sama Jadi sebenarnya itu Menggunakan actual rate Tapi karena Supaya lebih praktis Itu kita Menggunakan Kurs rata-rata juga Sama seperti Cost of sales tadi Yaitu 0,16 Nah untuk dividend Dividend itu Kita menggunakan Actual rate Nah karena Diketahui Actual rate Saat membagian dividend Itu 0,16 Jadi kita pakai 0,16 Nanti ini kita Translasikan semua Didapatlah total debit 500, 49, 500 Lalu untuk Yang di kreditnya Ini depreciation Itu kan pasangannya Sama aset-asetnya tadi Jadi kategorinya Sama-sama Non-monetary aset Yang mana Menggunakan crossing rate Lalu account payable Account payable ini Mirip Satu kategori Dengan Cash Dan receivable Jadi sama-sama Monetary Jadi kalau yang Atas monetary aset Ini monetary liability Kita menggunakan Crossing rate Lalu untuk Capital stock Dan retain earnings Itu Menggunakan Historical rate Jadi dari yang tadi Ini agak beda sendiri Ini menggunakan Historical rate Untuk capital stock Dan retain earnings Historical rate Bersatu Januari 0,15 dolar Lalu untuk sales Sales ini Sifatnya mirip-mirip Dengan cost of sales Dan depreciation expense Jadi karena Sebenarnya itu Menggunakan Actual rate Tapi karena Terjadinya berulang-ulang Dan agak merepotkan Jadi kita menggunakan Kurs rata-rata Sebesar 0,16 Sehingga kalau Setelah kita hitung-hitung Itu didapatkan Total kredit 519 ribu Nah untuk Balancingnya Karena tidak balance Itu ada selisih Sebesar 30.500 Di kredit Berarti itu Merupakan Balancing Yaitu Accumulated Adher comprehensive Income Atau AOC Sehingga Setelah Ada Accumulated OCI Jadi balance 549.500 Ini selisih Translasinya Nah Kalau sudah Baru kita bisa Membuat jurnal Di buku induk Nah untuk Jurnal buku induk Sebenarnya ini Cukup standar Kalau yang pendapatan Investasi Sama penerimaan Dividend Jadi kita Investment In S Pada income From S Ini Jangan lupa Kita harus mengalihkan Persentase Kepemilikannya Yaitu 90% Lalu ini 24.000 apa 24.000 ini adalah Net income Perhitungannya Dari mana Sebenarnya ini Bisa dilihat juga Di Bagian Neraca Di neracanya Konsol Di neraca Konsolidasi Tapi kalau Mau dihitung dari Trial balance Juga bisa Yaitu dari Sales 192.000 Kita kurangkan Dengan Cost of sales Depreciation expense Dan operating expense Sehingga didapat Labanya 24.000 Nah laba 24.000 itu Kita kurangkan Dengan Amortisasi Nah amortisasi Tadi kan ada Pertanyaan yang Belum terjawab nih Kenapa Excess harus Dijabarkan ke LCO lagi Nah itu Jawabannya ada Di sini Karena Ketika kita Amortisasi Itu kita tidak Menggunakan Kurs Historical yang dulu Jadi Kalau untuk Amortisasi Itu kan Kita harus Menggunakan Di sini ya Amortisasi Itu Actual rate Atau Kurs rata-rata Jadi Jadi Akan berbeda Dengan Yang 30.000 Jadi Kita tidak bisa Menghitungnya Dari 30.000 Dibagi 10 Atau 3.000 per Tahun itu Tidak bisa Karena kita Akan mengalihkan Yang 20.000 LCO ini Kedalam Kurs rata-ratanya Itu makanya Kenapa harus Kita ubah dulu Ke LCO Yang Patennya tadi Nah Jadi Poin pentingnya Adalah Amortisasi Dijabarkan Dengan Kurs rata-rata Lalu Untuk Penerimaan Dividen Untuk Penerimaan Dividen Itu kan Ada Kita jualnya Seperti biasa Cash pada Investment Cash pada Investment In S Yaitu 90% Dikalikan Dengan Dividen Nah Informasi Terkait Dividen Ini Bisa Dilihat Di Neraca Konsolidasi Karena Kebetulan Di bagian Soal Yang Atas-atas Tidak Diberitahu Jadi Kita Lihatnya Di Neraca Konsol Itu Sebesar 16.000 Kita Kalikan Dengan 90% Lalu Yang agak Berbeda Adalah Dua Jurnal Ini Jadi Selain Pendapatan Investasi Terus Amortisasi Dan Perniwaan Dividen Kita Juga Harus Menjurnal Labas Selisih Kurs Hasil Translasi Dan Labas Selisih Kurs Paten Nah Labas Selisih Kurs Hasil Translasi Itu Yang Di Sini Yang Kita Hitung Tadi Nah Kalau Yang Contoh Ilustrasi Yang Pertama Dan Kedua Tadi Itu Kan 100% Kepemilikannya Makanya Kita Tidak Perlu Mengalihkan Dengan Persentasenya Tapi Kalau Di Sini Karena Ada NCI Jadi Kita Harus Kali 90% Kali 30.500 Lalu Untuk Labas Selisih Kurs Paten Ini Didapatnya Dari Mana Mirip Seperti Yang Ilustrasi Satu Tadi Karena Kita Menggunakan Current Method Kan Berbeda-beda Kurs Yang Kita Pakai Disini Misalnya Paten Awal Tahun Itu Kan 200.000 Dengan 0,15 Dollar Kurs Awalnya Sehingga 30.000 Lalu Amortisasinya Yang Sini Tadi 20.000 Dikali 0,16 Dapat 3.200 Nah Untuk Akhirnya Kita Tidak Bola Langsung Mengurangkan 30.000 Dikurang 3.200 Tapi Kita Menggunakan Dengan Cara Yang Ini Kita Jadi Hitung Dulu Berapa Saldo Dalam Local Currency Unitnya Yang Sisa Berarti 200 Dikurang 20 180.000 Kita Kali Dengan 0,17 Yaitu Kurs Penutupan Sehingga Didapatkan Paten Akhir Tahun Itu Seharusnya 30.600 Karena Ada Perbedaan Antara Perhitungan Kita Yang Awal Dikurangi Amortisasi Dan Perhitungan Dari Paten Akhir Tahun Yang Menggunakan Kurs Penutupan Makanya Ada Laba Selisi Kurs Nah Kalau Misalnya Kita Masih Binyung Menentukan Ini Laba Atau Rugi Jadi Cara Gampangnya Adalah Kalau Menurut Saya Itu Paten Awal Tahun 30.000 Amortisasi 3.200 Berarti Seharusnya 26.800 Tapi Di Akhir Tahun Itu Seharusnya Menjadi 30.600 Nah Artinya Paten Kita Mengalami Kenaikan Karena Paten Ini Aset Kalau Ketika Aset Kita Naik Jadi Itu Merupakan Laba Tapi Kalau Misalnya Paten Kita Turun Itu Berarti Rugi Atau Kalau Terjadi Di Liability Ketika Liability Kita Naik Itu Artinya Kita Rugi Karena Harus Membayar Lebih Besar Dan Sebaliknya Itu Untuk Jurnal Buku Induk Lalu Jurnal Eliminasi Ini Masih Mirip Seperti Yang Sebelum Sebelumnya Untuk Eliminasi Bagian Laba Ini Masih Mirip Dengan Yang Sebelum Sebelumnya Jadi Kita Mengeliminasi Income Intinya Kita Membalik Dari Jurnal Yang Ini Tadi Jadi Income Tadinya Di Kredit Kita Debitkan Jadi Income Terus Ada Dividend Selisihnya Kita Masuk Investment Dividendnya Ini Jurnal Buku Semua 18 27 Dan Yang Dividendnya 14.400 Selisihnya Kita Masukkan Ke Investment Lalu Untuk Jurnal Eliminasi Akuitasnya Yang Perlu Diingat Disini Adalah Saldonya Merupakan Saldo Awal Tahun Atau Saldo Per 1 Januari Atau Pada Tanggal Akusisi Jadi Kita Pakai RE Beginning Capital Stock Patent Ini Ada Di Awal Tadi Kita Translasikan Ke Dollar Lalu Untuk Investmentnya Karena Dia 90% Berarti 90% Dari Yang Saldo Debitnya Atau Ini Juga Saldo Harga Perolehannya Lalu Untuk Alokasi Bagian Loba NCI Ini Caranya Tinggal Karena Kebetulan Disini Kan Transaksinya Masih Standar Jadi Belum Ada Transaksi Antara Perusahaan Yang Downstream Jadi NCI Kita Bisa Menghitung Dari Sama Seperti Yang Induk Tadi 24.000 Dikurangi Amortisasi Tapi Kalau Disini Kali 90% Kita Kalikan Dengan 10% Sehingga Didapatkan NCI Expense Sebesar 2080 Lalu Untuk Dividen Dividen Itu 16.000 Kita Kalikan Dengan 10% Atau 1600 NCI Ending Tinggal Selisihnya Dari Debit Dan Credit Lalu Untuk Eliminasi Selanjutnya Yaitu Amortisasi Paten Amortisasi Paten Ini Kita Menggunakan Angka Yang 3200 Ini Sudah Kita Hitung Di Sini Tadi Kita Menggunakan Kurs Rata-rata Untuk Amortisasi Di Current Method Nah Yang Perlu Menjadi Perhatian Adalah Jurnal Yang E Dan F Karena Dua Jurnal Ini Belum Ada Di Materi Yang Kita Pelajari Sebelumnya Jadi Tambahan Jurnalnya Adalah Eliminasi Labah Selisih Kurs Paten Nah Yang Perlu Diperhatikan Dari Eliminasi Labah Selisih Kurs Adalah Kita Lihat Dulu Itu Selisih Kurs Hasil Paten Atau Hasil Translasi Kalau Misalnya Paten Atau Aset Yang Ekses Tadi Kita Alokasikan Langsung Ke Asetnya Jadi Misalnya Disini Paten Kan Bertambah Kan Sado Awal Menurut Kita Itu Kalau Disini Harusnya 26.800 Tapi Disini Menjadi 30.600 Jadi Kita Harus Jurnal Selisihnya Ini Supaya Akun Paten Di Neraca Kita Menjadi Jurnal Menjadi Di Angka Yang Sudah Terupdate Yaitu 30.600 Jadi Kita Jurnal Di Debit Ini Adalah Paten Nah Ini Untuk Investment Dan NCI Tinggal Kita Bagi Secara Proporsional 90% Dan 10% Antara Investment Dan NCI Lalu Jurnal yang terakhir Adalah Jurnal Eliminasi Labas Lisi Kurs Hasil Translasi Nah Jadi Untuk Disini Itu Angkanya Kita Dapat Tadi Di Hasil Perhitungan Translasi Yang Ini 30.500 Nah 30.500 Ini Kita Alokasikan Ke Accumulated Other Comprehensive Income Yaitu 30.500 Nah Untuk Alokasi Ke Investment Dan NCI Itu Proporsional Juga Jadi Perbedaan Dengan Ilustrasi Satu Dan Ilustrasi Satu Kalau Di Ilustrasi Satu Tadi Akunnya Cuma Investment Saja Tapi Kalau Disini Karena Ada NCI Jadi Kita Alokasikan Juga Ke NCI Jadi Poin Penting Di Jurnal Eliminasi Kita Harus Menambah Jurnal Eliminasi Laba Atau Rugi Selisih Kurs Lalu Kalau Ada NCI Kita Juga Harus Mengalokasikan Ke NCI Itu Terkait Jurnal Eliminasi Nah Untuk Neraca Konsolidasinya Untuk Laporan Maaf Kertas Kerja Konsolidasinya Bisa Dilihat Seperti Ini Jadi Ini Masih Normal Normal Saja Sebenarnya Tinggal Dari Jurnal Eliminasi Tadi Kita Posting Semua Kas Ini Yang Perlu Diperhatikan Adalah Kalau Kita Menggunakan Metode Acuity Net Income Parent Dengan Consolidated Itu Harus Sama Dan Juga RE Parent Harus Sama Dengan RE Consolidated Kalau Disini Belum Ada yang Terlalu Menjadi Perhatian Nah Selanjutnya Itu Neraca Terkait Neracanya Atau Balance Sheetnya Yang Menjadi Highlight Disini Adalah Ada Penambahan Akun Accumulated Ada Comprehensive Income Yang Tadi Jadi Kita Tambahkan Disini Ada Penambahan Akun Jadi Ada Accumulated CI Itu Sebesar 3870 Ini Jangan Lupa Kita Harus Mengeliminasi Juga Lalu Sebenarnya Ada Tambahan Disini Paten Karena Tadi Ada Alokasi Dari Laban Selisih Kurs Yang Paten Nah Untuk Mengecek Terakhir Kita Cek Apakah Saldo Aset Dan Saldo Liability Dan Equity Sudah Tepat Sudah Sama Kalau Sudah Berarti Perhitungan Kita Harusnya Sudah Tepat Sekian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Yang Kurang Pas Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Terima Kasih Banyak Milen Dan Teman-teman Dari Kelompok Tiga Komentar Dari Saya Jelas Banget Penjelasannya Dan Sudah Tepat Apa Namanya Sudah Lengkap Yang Disampaikan PowerPointnya Sudah Disusun Sedemikian Rupa Sehingga Informatif Pada Pembacanya Mungkin Teman-teman Yang lain Kalau ada Pertanyaan Silahkan Ke Teman-teman Kita Di Kelompok Tiga Saya Izin Non-aktifkan Kamera Tadi Karena Sudah Sempat Kelempar Dari Room Koneksi Di sini Gantian Yang Tidak Stabil Silahkan Kalau ada Pertanyaan Dari Teman-teman Yang Lain Monggo Sudah Jelas Semua Apakah Sudah Jelas Semua Atau Ada Yang Masih Ragu-ragu Silahkan Ditanyakan Saja Dari Teman-teman Kelompok Tiga Dulu Kalau Gitu Kelompok Tiga Gimana Dalam Memahami Ilustrasi Yang Ada Di Buku Ajar Kalian Ada Kesulitan Nggak Ada Bu Di mana Marcella Marcella Waktu Nentuin Itu Yang Awal-awal Masih Memahami Dia Ini Transaksi Asing Atau Bukan Terus Pakai Karen Atau Nggak Itu Sibuk Waktu Ngerjain Sendiri Waktu Identifikasi Awal Ya Iya Tapi Pas Ngerjain Jurnal-jurnalnya Atau Penghitungannya Atau Waktu Menjabarkan Ada Kesulitan Nggak Insya Allah Bisa Laku Nanya-nanya Milene Nanya Kawan Yang Lain Nanti Kalau Jen Jangan Nanya-nanya Ngerjain Oh Enggak Oke Oke Jadi Apa Namanya Hal yang penting Buat kalian Adalah Pada saat Ini ya Terutama Pada saat Menghitung Diferensial Kemudian Pada saat Menjabarkan Itu Gunakanlah Kursi yang Tepat Sesuai Dengan Metode Yang kalian Gunakan Dan akun Yang kalian Kerjakan Mungkin Satu Pertanyaan Dari saya Teman-teman Dari kelompok Tiga Boleh Dijelaskan Tadi Di Kertas Kerja Konsolidasi Milene Sorry Bisa Balik Ke Kaka Konsolidasinya Nah Di Yang Atasnya Eh sorry Yang ini Benar Nilai Investment In S Disini Saldo Akhir Tahunnya 264.690 Dapat Dari Mana Yang Yang Investment In S Ya Bu Yang jawab Jangan Milen Yang Teman-teman Yang lain Gantian Biar Saya juga Dengar Suaranya Yang lain 264.690 Ini Dapat Dari Mana Teman-teman Lain Dari Kelompok Tiga Mungkin Ada Yang Mau Jawab Disini Coba Menjawab Silahkan Nur Ya Itu Kalau Saya Lihat Dari Jurnal Yang Sebelahnya Itu Yang Eliminasinya Itu 229.500 Kan Saldo Di Awal Tahunnya Ya Kemudian Yang 27 Belum Coba Yang di Kertas Kerjakan Soalnya Nah Itu Yang F Ke 29 500 Itu Lapa Dari Translasi Kemudian Yang E Itu 420 Kalau Enggak Itu Yang Lapa Paten Kalau Ya Yang Yang Dari Selisih Kurs Paten Itu 3420 Ditambahkan Ke Yang Tadi Juga Kemudian Yang 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 Ke Kertas Kerja Konsol Tolong Yang A Itu 320 Kalau Tidak Salah Itu Net Income Kenaikan RE Kalau Saya Tadi Lupa Belum Belum Apa Ya Belum Perhatikan Dengan Cermat Itu Yang Banyak Sekarang Berapa Amortisasi Berapa Dan Dividenya Berapa Tapi Kalau Enggak Sali 4320 Itu Kenaikan RE Tahun Berjalan Jadi Nanti Di Total Itu 264 690 Atau Coba Terima kasih Nur Atau Coba Bisa Lihat Dari Jurnal Yang Jurnal Investasinya Milen Coba Diarahkan Jurnal Investasi Yang Jurnal Di Buku Induk Ini Ya Coba Dijumlahkan Untuk Perolehannya Tadi Berapa Nilai Akuisisinya Adalah 229500 Lalu Ditambah Dengan Bagian Laba 18720 Coba Teman-teman Yang lain Juga bisa Hitung Di kalkulator 229500 Itu adalah Nilai Akisisinya Kemudian Bagian Laba 18720 Lalu Ada Dikurangkan Dengan Dividen 14400 Kemudian Ditambah Dengan Laba Selisih Kurs Translasi 27450 Dan Selisih Dari Kurs Paten Laba Selisih Kurs Paten 3420 Apakah Betul Jawabannya 264 690 Betul Jadi Dilihat Dari Situ Mungkin Nanti Teman-teman Kelombok Tiga Kalau Saya Sarankan Bisa Ditambah Penghitungan Saldo Akhir Investasi Bikin Satu Slide Sendiri Atau Di mana Diselipin Ditambahkan Penghitungan Saldo Akhir Investasi Itu Aja Tambahan Dari Saya Baik Terima kasih Banyak Teman-teman Kelombok Tiga Silahkan Diperbaiki Nanti Setelah Kelas Itu Bisa Disubmit LMS Jadi Yang lain Juga Bisa Akses Silahkan Untuk Dilanjutkan Kelompok Empat Siapa Jubirnya Izin Apa ya Bu Izin Apa Share Screen Silahkan Saya belum Tepuk tangan Kelompok Tiga Apakah Soal Sudah Terlihat Bu Excel Sudah Sudah Nah Jadi Kalau untuk Ngerjakan Soal Nomor Empat Ini Kita Harus Ngerjakan Soal Nomor Lapan Soal Nomor Lapan Ini Kan Udah Dijelaskan Soal Milen Tapi Mungkin Kalau Disini Saya Itu Ngerjakannya Pakai Kalau Misalnya Kita Mau Ujian Kayak Gitu Nah Jadi Kan Kalau Misalnya Yang Soal Nomor Sepuluh Ini Tadi Kamu Dijelasin Kenapa Pake Current Rate Gitu Jadi Saya Jelasin Apa Yang bedanya Dari Soal Nomor Lapan Nah Perbedaannya Itu Adalah Untuk Soal Nomor Sepuluh Ini Setelah Tahun Kombinasi Bisnis Kayak Gitu Nah Kita Kan Fokusnya Ke Metode Equity Metode Koso Itu Ada Pula Di Jurnal Penyesuaian Nah Terus Bedanya Apalagi Sama Yang Nomor Lapan Yang Di Sebelah Sini Bedanya Nomor Sepuluh Ini Dia Sudah Ada Transaksi Intercompany Ataupun Transaksi Antar Perusahaan Nah Cara Ngeliatnya Gimana Yang Pertama Lihat Di Soal Terus Di Soal Dia Ngasih Tahu Ada Inventory Berdasarkan Dari Inventory Yang Tidak Ada Transaksi Dengan Perusahaan Sedangkan Yang Ini Ada Transaksi Antar Perusahaan Yang Akuisisi Jadi Kita Baca Di Soalnya Jadi Kalau Aku Ngerjainnya Kan Udah Dikasih Tahu Di Soal Jadi Langsung Aja Biar Cepat Berarti Kita Buat Diketau Itu Dia Kursus Ini Menguat Terhadap Dollar Berapa Kursus Rata-ratanya 0,18 Baru Kursus Untuk Dividend Uang Mukanya 0,18 Kursus Penjualan Persedia 0,175 Sama Kursus Akhir Tahun 0,19 Nah Ini Persediaan Itu Terus Kita Buat Diketahuinya Yang Pertama Terus Yang Kedua Dibilang Ini Apa Ternyata Tanggal 1 Juli 2017 Itu S Memberikan Uang Muka Langkah Panjang Ke P Berarti Bagi S Itu Adalah Asetnya Berupa Advanced Sebesar Berapa Selain itu Kita Lihat Induknya Ini Siapa Induknya Ini Kan Si KUS Dolar Dan Dia Nyusun Laporan Konsolidasinya Itu KUS Dolar Berarti Semua Nanti Transaksinya Kita Buat Dia KUS Dolar Nah Setelah Itu Dia Bilangkan Sebesar 300.000 Buat Langsung LCU 300.000 Terus Pakai Kursus Apa Jadi Seperti Kembali Kita Yang Sebelumnya Itu Pokoknya Asal ada Transaksi Itu Pada Kursus Pada Saat Transaksi Atau Misalnya Disoal Nggak Dikas Tahu Kursus POD Berapa Berapa Kursus Dividend Dan Uang Mukanya 0,18 Yaudah Baik Tinggal Kita Kalikan Aja Kan Kita Mengubah US Dolar Karena Satu LCU Dividend Dan Uang Muka Itu 0,18 Jadi 300.000 Dikali 0,18 Itu 54.000 Nah Kita Habiskan Yang Ini Kita Corek Nanti Katanya Selama Tahun 2017 Itu Menjual Inventory Ke S Berarti Kalau Misalnya Kita Ingat Lagi Waktu Kita Masih Semester 5 Kalau P Menjual Inventory Ke S Berarti Itu Ada Transaksi Apa Downstream Karena Dari Induk Ke Anak Berarti Downstream Terus Diakui Sepenuhnya Oleh P Jadi NCI Nanti Penghitungan NCI Expansinya Itu Tidak Ada Lagi Pengaruhnya Jadi Harus Kalian Ingat Lagi Pelajaran Kita Yang Dulu Dulu Seperti Apa Katanya P Kan Menjual Inventory Ke S Maaf Bu Ya Gak Bapak Bapak Ini Biar Kayak Apalah Bu Gimana Nggak Melihat Yasmin Tadi Reaksinya Lucu Maaf Putri Sorry Lanjut Lanjut Biar Kayak Suasana Uas Suasana Utes Terus Itu Pengen Jual Ke S Inventory Terus Aku Buat Kayak Gini Kau Lihat Soalnya Cost 70.000 Yaudah Dalam Dollar Berarti Dia Didenom Dalam Dollar Padahal Tadi S Ini Fungsional LCU Tapi Ini Si P Yang Menjual Jadi Kita Buat 70.000 Yaudah Di Dollar Kita Buat 70.000 Di Dollar Terus Dijual 84.000 Kalau Misalnya Kalian Masih Ingat Itu Margin Margin Itu Harga Jual Dikurang Cost Itu Margin Ataupun Keuntungan Tapi Nanti Soal Kita Agak Apa Jadi Gak Mungkin Dari 20% Harga Jual 20% Dari Cost Jadi Udah Tinggal Kita Belajar 70.000 84.000 Untuk Harga Jual Berarti Dapet Margin 14.000 Terus Di Soal Apalagi Katanya Ternyata Si Si Berhasil Menjual Kembali 75% Berarti Yang Bisa Kita Akui Cuman Di Konsolidasi Itu 75% Berarti 25% Itu Unrealized Gak Boleh Kita Akui Kayak Gitu Kan Pengaruhnya Itu Nanti Untuk Penentuan Income From S Sama Penentuan NCI Expense Disini Oke Tapi Sabarlah Terus Selanjutnya Kan Soal Dikas Tahu Nanti Dan Gak Mungkin Dikas Tahu Di Soal Kursnya Pakai Yang Ini Soal Nanti Yang Dikas Tahu Yang Ininya Aja Yang Ininya Aja Dikas Tahu Di Soal Kayak Gitu Kan Yaudah Nggak Usah Kita Takutkan Ini Dalam Bentuk LCU Yaudah Berarti Kita Buat Dia Kedalam Bentuk Dollar Terus Kalau Aku Cari Ingat Itu Kayak Gini Semua Akun Decevable Sama Akun Pable Itu Langsung Aja Kurs Neraca Ataupun Kurs Penutupan Berapa Itu Kursnya Kursnya Itu 0,19 Terus Sebenarnya Yang Susah Itu Di Temporal Karena Temporal Itu Dia Ada Maka Rata Rata Gitu Kalau Di Current Siapnya Itu Aja Kalau Yang Monitor Mau Dia Monitor Mau Non Monitor Dia Maka Yang Kurs Ini Akhir Tahun Terus Yang Lainnya Kayak Mana Yang Lainnya Itu Misalnya Kayak COGS Depreciation Expense Operating Expense Itu Pakai Rata Rata Jadi Kalau Tapi Ini Jangan Pakai Di Temporal Tapi Kalian Pakai Di Di Current Jadi Untuk Yang Non Monitor Itu Kalian Pakai Dia Kurs Akhir Tahun Sedangkan Kalau Misalnya Dia Yang Untuk Expense Segala Expense Pokoknya Apa Ya Pokoknya Sales Expense Itu Ya Udah Lihat Lihat Lagi Udah Langsung Ajo Terus Terus Untuk Dividend Ini Kayak Dia Punya Perlakuan Khusus Itu Apa Karena Dikas Tahunya Disini Dibilang Expense Expense Itu 0,18 Ya Udah Terus Yang Bedanya Apa Lagi Nah Bedanya Yang Ini Kali Ini Lagi Beda Kalau Yang Untuk Soal Nomor Lapan Dia Itu Kan Pakai Full Transaksi Pada Satu Akuisisi 0,15 Tapi Kalau Misalnya Dia Udah Tahun Selanjutnya Kita Wanti Wanti Kan Gak Mungkin Mudah Mudah Kita Dibuat Dosen Berarti Ini Nanti Jebakan Jangan Nanti Klaim Buat 0,15 Tapi Ini Berdasarkan Dari Akumulasinya Akumulasinya Itu Dari Mana Dari RE Yang Awal Ini Tadi Kan Dia 500 Ribu Baru Kalian Tambahkan Sama Ini Re Awalnya Berapa Re Awalnya Itu Kan Dia Disini Re Ending Itu 83.000 83.000 Ini Dapat Dari Mana Re Begini 75.000 Ya Udah Ditambahkan 24.000 Dikurangin 16.000 Dapat 83.000 Langsung Kita Pindahkan Kesini Kalian Kalian Kali-kali-kali-kali-kali Sama Kurus Terus Tadi Kata Ibunya Kan Gak Balance Kalau Misalnya Gak Ada 58 Kalau Kita Hapus Ini Gimana Cara Balansekannya Berarti Yang Kurang Yang Kurang Di Kredit Yaudah Berarti Sama Dengan 700 4300 Dikurangi 684 500 Berarti Ada 58500 Ini AOC Di Kredit Terus Kalau Aku Itu Aku Masih Bingung Tapi Aku Pakai Cara Jurnalnya Sama Semua AOC Ini Di Kredit Berarti Nanti Ditutup Di 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 Debit Gitu Aja Intinya Kalau Aku Memahaminya Terus Setelah ini Kita Mau Ngapain Lagi Kalau Misalnya Kelompok Kami Langsung Buat Jurnal Karena Buat Jurnal Dulu Baru Buat Konsolidasi Terus Terus Kadang Soal Kemarin W Yang UTS Kita Itu Kan Gak Dikas Tahu S Ini Kan Gak Dikas Tahu S Nah Yang S Dapat Dari Mana S S Yang Ini Kita Dapat Dari Sini Jadi Tinggal Kita Pindahin Sini Contoh Selsenya Berapa 249300 Dari Mana Dari Yang Selsenya Selsenya 249300 Jadi Dari Trail Balance Kalian Pindahkan Ke Laporan Konsolidasinya Itu Untuk Yang S Baru Yang Biasa Untuk Konsolidasinya Nah Tapi Kalau Kami Ngerjainnya Kami Kerjain dulu Laporan Ininya Jurnal Eliminasinya Nah Ini Kayak Biasa Sebenarnya Untuk Common Stocknya Itu Dari Mana Kita Isi Tadi Kan Yang Trail Banasinya Sudah Ini 150.000 Terus RE Nah Ini Jangan Sampai Terjebak RE Yang Ini Adalah RE Begining Yang 83.000 Itu Sedangkan Nanti Kita Paketkan Yang 1.000 Itu Salah Terus Yang Patent Gimana Patentnya Ini 30.600 Sebenarnya Dari Mana 30.600 Ini Ada Di Sini Akhirnya Berapa 30.600 Ya Sudahlah Kita Buat Aja Patent Terus Investment In S Cara Gampang Kalian Jumlahkan Ini Kalian Kalikan Kepemilikan Itu Nanti Investment 240 Terus Untuk NCI Equity Ya Udah Tinggal 10% Dikali 90% Dikali Sama Investment In S Terus Jurnal Yang B Kan Itu Patent Itu Di Amortisasi Tiap Tahun Nah Tiap Tahunnya Berapa Katanya Tadi Disini Soal Nomor Apanya Dijelasin Orang Milen Dijelasin Amortisasi 20.000 Per Tahun Ini Jangan Nanti Kalian Lupa Untuk Amortisasi Di Tahun Itu 20.000 Jangan Nanti Yang Kita Masukkan Itu Ini 20.000 3.200 Ini Rata-ratanya Sama Jadi Yang Kita Masukkan Itu Adalah Kurs Rata-rata Berarti 20.000 Kita Kalikan Sama Kurs Rata-ratanya Berapa Kurs Rata-ratanya 0,18 Jadi 20.000 Dikali 0,18 Jadi 3.600 Nah Kalau Yang Ini Tadi Kan Dia 3.200 Jangan Pakai Yang Ini Tapi Pakai Di Kertarangan Di Soal Kayak Gitu Terus Kita Masuk Ke Income From S Nah Income From S Ini Dari Mana Ini Yang Tadi Ku Bilang Harus Kita Perhatikan Sangat Teliti Untuk Menentukan Income From S Karena Ada Transaksi Transaksi Antara Perusahaannya Yang Berupa Inventory Ini Kayak Gitu Nah Jadi Dari Mana Ini Dari Misalnya Kuncinya Income From S Kalau Masih Ingat Dari Yang Dikurangi Transaksi Upstream Baru Tutup Kurung Baru Dikurangi Downstream Itu Untuk Income From S Itu Yang Kita Ingat Dari AKL 1 Nah Yaudah Kita Masukin Aja Berapa Net Income Berarti Dapat Dari Mana Berarti Dapat Dari 36.000 Dikurangi Amortisasi Patennya 3600 Dikurangi 3500 Dari Mana Dari Transaksi Inventory 3500 Udah Dia Dapat Yang Income From S Terus Untuk Dividend Ini Dari Mana Dividend Itu Kan Kita Lihat Laki Dari Konsolidasi Yang Udah Kita Pindahkan Tadi Kan Disini Tadi Yang Diterail Tadi Dikasih Tau Dia Berapa Ini Dividend Itu 18.000 Kan Yaudah Tinggal Kita Buat Aja Dividend Itu 18.000 Dikali 90% 16.200 Yaudah Sisanya Apa Investment In S Terus Kalau NCI Expense Nah Ini Yang Harus Kita Perhatikan Kalau Di NCI Expense Downstream Nggak Dikurangi Kalau Ini Tadi Kan Dikurangi Downstream Nya 3.500 Yang AJ33 Ini Kalau Yang Ini Nggak Dikurangi Karena Apa Karena 100% Itu Yang Miliki Adalah Si Indu Jadi Yang Indulah Bertanggung jawab Karena Downstream Terus Jadi NCI Nya Kayak Mana Net Income Tinggal Kita Kurangi Sama 1.000 x 10% Misalnya NCI Equity Terus Yang Jadi Apa Mana Yang Jadi Perbedanya Udah Dijelaskan Sebelumnya Pakai Patent Investment In S NCI Equity Nah Ini Sebenarnya Dari Mana Ini Sebenarnya Dari Perubahannya Kalau Tadi Yang Orang Kelompok Sebelumnya Itu Kan Dia Ini Ada 3.800 Kan Nah Ini Kenapa 3.400 Jadi Lari Sini Dia Jadi Harus Kita Buat Lagi Amortisasi Tahunnya Berapa 30.600 Dapat Dari Mana Dapat Dari Yang Ini Patent Ini 30.600 Terus Amortisasi Pertahunnya 3.600 Akhir Tahunnya Berarti 30.600 Dikurangi 3.600 Dapat 27.000 Tapi Ini Bukan Yang Ini Dimasukkan Karena Kata Ibu Tadi Kan Harus Kita Sesuaikan Yang Akhir Tahun Ini Sama Pakai Kurus Akhir Tahun Berarti 180.000 Dari 200.000 Dikurangi 20.000 Karena Patent Kita Awalnya 100.000 Baru Dikurangi 20.000 Terus Dapat 160.000 Baru 160.000 Ini Kita Kalikan Sama Kita Sama Lekan Ini Akhir Tahunnya 0,19 Nanti Dia Dapat 30.400 Nah Sisinya 30.400 Berarti Dia Harus Ditambah Berarti Kalau Tambah Kauci Ditambah Di mana Dikredit Berarti 3.400 Dikredit Terus Kalau Dikredit Ditutup Di mana Di debit Aku Pemuhamannya Gitu Kita Tanya Ibu Jalur Benarnya Itu Gimana Terus Tinggal Kita Berajak Kita Mau Tambahkan Patent 3.400 Nah Disini Harus Dikalikan Sesuai Dengan Kepemilikan Kita Disini Berapa Berarti Dikalikan 90% Yang Ini Dikalikan 10% Selanjutnya Untuk AOC AOC Untuk Jurnalnya Mana Jurnal Yang Ini Tadi Karena Kita Dapat Perbedaan Yang Ini Tadi 58.800 Ini Harus Kita Jurnal Nah Di kredit Aduh Kayak Mana Ditutupnya Yaudah Tinggal Ditutup Aje Ke debit Sini AOC Investment In S Baru Ini Sesuai Dengan Apanya Namanya Kepemilikannya Terus Yang Bedanya Ini Kan Ini Terus Yang Ini Kayak Mana Buatnya Sales Pada Cogs Dari Mana Kalau Misalnya Dia Transaksi Inventory Yang Perlu Kita Jurnal Itu Apa Saat Penjualan Yang Pertama Ini Baru Yang Kedua Itu Unrealized Itu Cuman Yang Perlu Kita Ingat Jadi Sales Pada Cogs Sebesar 84.000 Cogs Pada Inventory Sebesar 3.500 Untuk Mengakui Unrealized Terus Yang 57.000 Ini Dari Mana Ini Dari Advance From S S Yang 57.000 Ini Transaksi Apa Itu Namanya Transaksi Respirokal Jadi Harus Kita Matikan Kayak Gitu Ini Kita Matikan Terus Yang Ini Juga Kita Matikan 57.000 Terus Yang Interest Income Ini Dia Dari Mana Ini Sebenarnya Dia Dari Sini Kan Dikas Tahunya Tadi Bunganya 10% Yaudah Berarti 300.000 Kita Kalikan 10% Masih 30.000 Nah Tapi Harus Kalian Baca Soal Katanya Itu Transaksinya Itu Dari 1 Juli Jadi Kita Kalikan Ini Saya Sebenarnya Nggak Dapat Dari Mana 9.500 Karena Biasanya Dikas 9.500 Tapi Disini Juga Nggak Ada Terus Saya Udah Diskusi Juga Tapi Nanti Coba Saya Minta Tolong Penjelasannya Terus Untuk Akhir Kita Masuk Ke Jurnal Di Buku Ini Sama Sama Yang Seperti Yang Sudah Dijelaskan Oleh Nilen Ini Tinggal Untuk Pencatatannya 255 60 Yang Dari Disini Ini Dia Come From S Disini 256 60 Terus Cash Pada Investment Ini Dia Untuk Pencatatan Dividend Yang Ini Yang Bedanya Ini Waktu Ngerjain Ini Juga Gila Ternyata Nggak Harus Kita Lihat Selisihnya Lihat Kenaikan AOC Bisa Berubah Setahun Jadi Selisihnya Itulah Yang Kita Buat Jadi 90% Dikali 58.800 Kurang 30.500 Kalau Di soal Nomor 8 Karena Dia Nggak Lintas Tahun Jadi Tinggal Kita Kalikan Aja 37.500 Tapi Kalau Yang Ini Karena Lintas Tahun Harus Kita Selisihkan Dulu Terus Yang Ini Untuk Paten Dari 3060 Dari Sini Terus Yang Ini Ternyata Kata Ibu Itu Ini Nggak Masuk Tadi Kan Saya Tanya Bu Yang Ini Di Jurnal Lagi Enggak Bu Yang Untuk Kenaikan Nanti Saldo Investment Segini Saldo OC Segini Ini Nanti Kalian Lihat Aja Dari Sini Dari Transasinya Itu Tinggal Masuk Masukkan Aja Tapi Kos Awalnya Ini Kos Awal Yang Disini Mana Kos Awal Yang Di Aduh Mana Tadi Aku Salah Bentar Ya Dimana 269 7 Jadi Ini Disini 264 690 Kayak gitu Sekian Dari Presentase Saya Maaf Jika Ada Salah Dalam Tutur Kata Dan Terima Kasih Teman Teman Masih Mute Sorry Ya Terima Kasih Kelompok Empat Dan Siapa Putri Aku jadi Error Ya Makasih Kelompok Empat Dan Putri Penjelasannya Sangat Jelas Saya Berasa Ikut Persiapan UTS Tutorial Persiapan UTS Sangat Practical Karena Kalian Memang Akan Menghadapi UTS Jadi Memang Perlu Memiliki Kemampuan Teknis Yang Memadai Untuk Pertanyaan Dari Putri Tadi Yang 9500 Ya Put Itu Sejujurnya Saya Belum Ketemu Itu Dari Mana Apa Memang Tambahan Yang Belum Dinyatakan Di soal Atau Bagaimana Saya Juga Tidak Ketemu Yang 9500 Lalu Tadi Ada Apa Apa Lagi Yang Masih Missing Terima Mengingatkan Mau Untuk Menutup Portal Bu Ya Sudah Sip Mantap Sudah 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 Ada lagi Pertanyaan Tadi ya Putri Apa Saya Rupa Dinyatakan Bu Yang Bu Saya Bertanya Tanya Itu Waktu Nyusun AOC Bu Kalau Misalnya Dia Tapi Itu Enggak Dapat Itu Tapi Saya Dapat Cara Penguaman Saya Jadi Kalau Misalnya Dia Paten Besar Daripada Paten Sesuai US Dollar Berarti Bertambah Kalau Bertambah AOC Bertambah Itu Kan Di Kredit Berarti Harus Ditutup Di Tapi Saya Dapat Apa Itu Tapi Saya Dapat Cara Yang Enggak Maaf Hanya Di Eliminasi Di Debit Betul Berarti Memang Gak Gitu Konsepnya Kalau AOC Lalu Karena Di Sini AOC Adalah Accumulasi Accumulated Other Comprehensive Income Maka Ketika Kalian Mengerjakan Soal Tahun Berikutnya Jangan Lupa Yang Di Eliminasi Adalah Deltanya Jadi Jangan Semua Nominal AOC Tapi Deltanya Karena Dia Akumulasi Yang Kita Eliminasi Adalah AOC Yang Timbul Di Periode Tersebut Saja Yang Dinyatakan Dalam Deltanya Gitu Ya Oke Saya Rasa Cukup Jelas Penjelasan Kelompok Empat Mungkin Bisa Apa Namanya Tapi Kalau Boleh Tanya Teman-teman Di Kelompok Empat Satu Pertanyaan Aja Bagaimana Kalian Menjelaskan Posisi Inventory Menggunakan Vivo Dan Cost of Sales Sebagai Akibat Yang Berasal Dari Transaksi Interperusahaan Itu Kursnya Pakai Kurs Apa Kemudian Nominalnya Dalam LCU Berapa Tadi Kayaknya Masih Kurang Disentuh Yang Itu Silahkan Teman-teman Di Kelompok Empat Selain Putri Bisa Bantu Menjawab Terima Tadi 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 Terima kasih. Halo? Ayo, ayo. Siapa yang mau membantu menjawab? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, teman-teman di kelompok empat yuk. Ada siapa ya di kelompok empat ya? Zahra, Zahra. Zahra, gimana Zahra? Bisa bantu menjawab mungkin? Dari... Ini, Bu. Oke. Oke. Kemudian, untuk yang inventory-nya, sorry, cost of sales-nya nilainya berapa? Dalam dolar berapa? 63.000. Itu dapat dari mana? Yang 360.000 dikali 0,175. Coba dilihat. Coba dilihat. Kayak gitu kah? Cost of sales. Cost of sales. Cost of sales. S berhasil menjual kembali 75%. S berhasil menjual kembali 75%. Jadi, yang menjadi cost of sales adalah 75% dari 84.000 atau 63.000. Kemudian, kita kalikan dengan kurs transaksi yaitu 1,75 baru dapat 360.000 gitu ya. Jadi, bukan dari 360.000 ya. Tapi, dari 75% dikali 84.000, kemudian kita kalikan dengan kursnya 0,175 sehingga dapatnya 360.000. Seperti itu. Sebenarnya ada satu hal lain yang dibahas terkait yang di sini, tapi tidak apa-apa. Teman-teman mungkin juga butuh waktu untuk bisa memahami soalnya secara lebih dalam. Silahkan. Kita akan ada mini quiz ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Saya sudah reschedule jadi 13.05. Jadi, sekarang teman-teman bisa mengerjakan di LMS, waktunya 15 menit. Ingat, untuk satu soal, satu kali attempt. Jadi, langsung menghadapi soal, langsung menjawab. Pengumuman berikutnya akan saya sampaikan via WAG. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi dalam kelas kita kali ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Insya Allah ketemu lagi pekan depan ya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.